Bersama kami di LSA Lenterasi Rohana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semua yang dirahmati Allah SWT Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah Semoga kita senantiasa berhusnudun kepada Allah SWT Terhadap semua keadaan dan apa yang kita rasakan hari ini Sebelumnya dan yang akan datang Kali ini Walid Ilham akan bertutur kisah tentang Luqmanul Hakim dengan anaknya Pada suatu hari Luqmanul Hakim dan anaknya Pergi menuju ke suatu tempat yang jauh Di tengah perjalanan Tiba-tiba Kaki anaknya tertusuk duri Yang menyebabkan ia sakit Demam tinggi Dan tidak bisa melanjutkan perjalanan Terpaksa Terpaksa Luqmanul Hakim Tidak melanjutkan perjalanannya Dan memilih untuk merawat anaknya Dan memilih untuk merawat anaknya hingga sembuh Beberapa hari kemudian Anaknya sembuh Lalu beliau dan anaknya Melanjutkan perjalanan Ketempat yang andak Beliau tuju Sesampainya di tempat tujuan Oh Alangkah terkejutnya Luqmanul Hakim Menyaksikan tempat tujuannya tersebut Luluh lantak Terbakar semuanya Dan pada saat itu Luqmanul Hakim Tersadar Dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena tidak berpersangka baik Terhadap takdir Allah Tadkala anaknya Tertusuk kakinya Saat dia hendak menuju ke lokasi yang dia tuju Luqmanul Hakim Justru balik bersyukur Atas apa yang telah menimpa anaknya Karena Andai saja Kaki anaknya tidak tertusuk duri Maka ia dan anaknya Akan cepat sampai ke tempat tujuannya Dan takdir yang lebih buruk Akan menimpa keduanya Yakni Terbakar bersama reruntuhan Masya Allah Teman-temanku semua Betapa mahalnya Husnudun billah Berpersangka baik terhadap semua keputusan Allah Karena pasti Ketika kita mendapatkan sesuatu Yang dirasakan nikmat Atau yang dirasakan musibah Setelah itu Ada maksud baik Bagi kita Dari Allah subhanahu wa ta'ala Teman-temanku semua Kita terus berlatih Berhusnudun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya Sampai jumpa Di kisah walid berikutnya Assalamualaikum